Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar anda hari ini? Semoga menyenangkan ya hari ini. Seperti biasa, sebelum anda memulai aktivitas pagi, serian Ibrah memberikan informasi selebriti selama satu jam ke depan. Ini dia, It's the Pagi, dan membuka perjumpaan kita kali ini. Lagi dan lagi datang informasi yang berhubungan dengan seorang... Agathos Brajamusti, pemirsa. Sampai dengan sekarang ini kasus atau juga pemberitaannya sama seperti sinetron yang tayangnya Senin sampai dengan Jumat ya, stripping. Selalu ada pemberitaannya. Namun kali ini kita akan melihat pemberitaan tentang Elma Teana, yang kabarnya akan segera dijadikan saksi mengenai kasus kepemilikan senjata api dan juga amunisi ilegal yang dimiliki oleh seorang A. Agathos. Nah, kabarnya Elma Teana ini sempat stres, bahkan sempat menangis. Karena terus disangkut pautkan dengan A. Agathos, pemirsa. Tapi sebenarnya Elma Teana ini juga adalah alasan kenapa dia kemarin sempat datang ke media dan juga bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi. Karena ingin meluruskan dan tidak ingin disangkut pautkan lagi walaupun pernah tinggal di Padepokan selama 9 tahun lama ya, semacam kontrak rumah. Baik, selengkapnya seperti apa? Ini dia, It's the Pagi. Tepat di hari ini pukul 10 pagi nanti, artis senior Elma Teana akan diperiksa pihak kepolisian sebagai seorang saksi terkait tertangkapnya Gatot Brajamusti yang memiliki senjata api dan amunisi ilegal di kediamannya. Elma ikut terseret dalam kasus mantan ketua Parvi ini, mengingat ia sempat menjadi murid setia A. Agathos saat dipadepokan milik Gatot 5 tahun silam. Beberapa hari ini Elma memang kerap menjadi sorotan, terlebih dengan ikut terseretnya wanita 41 tahun ini sebagai saksi sempat membuat Elma dilanda stres dan tak kunjung berhenti menangis. Terima kasih telah menonton! Yang tahu tergantung bagaimana, tapi saya minta didampingin sama sahabat saya, ya kan, Mbak Ina, supaya saya lebih ada pede lah gitu. Karena saya tuh sama yang namanya polisi takut. Kayak kesannya kayak jadi kriminal gitu loh, serem deh. Bahkan ini ya, mudah-mudahan aman-aman aja. 5 tahun sudah keluar dari padepokan milik A. Agathos, dan namanya kini ikut terseret untuk dimintai keterangan dalam kasus hukum, memang membuat Elma sangat terkejut. Bahkan ini kali pertama Elma berurusan dengan pihak yang berwajib. Belajar dari pengalamannya ini, ia mengaku Enggan kembali ikut dilibatkan bila menyangkut dengan A. Agathos. Mau ngeberatin siapa-siapa lah, pokoknya saya cuma, saya nggak tahu apa-apa, karena saya sudah 5 tahun, nggak di sana, jadi saya nggak mau ngeberatin siapa-siapa, saya cuma, apa namanya, lebih kepada diri saya aja lah, misalnya gimana. Saya juga nggak tahu nih nanti dipanggil sama poldanya itu, pertanyaannya apa, dan bagaimana saya belum tahu. Dan saya juga nggak mau, karena terus terang sampai sekarang saya tuh rada migren nih gitu kan, dengar-dengar kepolisian, aduh gitu kan, aduh ini pengantin kayaknya mesti terunda lagi nih. Jadi, ya itu tadi dong mengalir aja lah, bismillah gitu kan, ya cuma yang nama di polisi kan kalau harus memberikan keterangan harus benar ya. Ya mungkin polisi tuh memanggilnya karena, ya, kegiatan hari-hari mungkin. Ya mungkin karena ada keterlibatannya di, ya itu kali gitu ya. Ya, selama di sana ngapain, kayak gitu-gitu lah. Ya kan, karena kan posisi adik saya kan di sana kayak berkunjung aja. Tapi saya yang perlu saya garis bawahnya di sini ya, tampilnya saya di mana-mana, jadi bintang tamu, jadi apa, itu sama sekali nggak ada berpikiran mau balas dendam, berpikir apa namanya, menari di atas penderitaan orang lain. Karena kalau ngomongin derita, saya juga menderita kok dulu gitu kan. Tapi kan nggak pernah ada yang tahu dan tidak pernah dibuat, udahlah, buat saya tuh masa lalu. Kita saling memaafkan, dalam arti kata, jangan saling mengganggu. Ya kan, maksudnya, makanya kan saya juga nggak ngomong yang terlalu bagaimana kan gitu. Saya tuh bicara, lihat lho. Waktu saya bicara, satu minggu setelah kasus ini, saya lihat, apa komennya ini, ini, ini. Begitu saya lihat, oh ada ini, yaudah, berarti saya harus ngomong. Kan saya nggak mungkin, saya bilang tadi kan, oh nggak tahu, oh no komen. Kalau mau cari aman sih begitu. Saya begitu aja dibiang, oh si Al-Mu mau cari aman nih, mau cari aman. Ya abis sekarang, saya nggak mau ribut-ribut kalau sekarang permasalahannya adalah si AA ini adalah keterlibatan narkoba dan senjata. Ya udah, itu aja yang di ini, yang difokuskan dan yang di, ibaratnya yang di iniin lah, nggak usah, nggak usah saya yang apa, disana gimana-gimana gitu. Fokus sama tersangkanya di apa aja gitu, jadi saya nggak usah dilibatkan lagi deh, saya juga udah lupain kok, pusing. Pasca penangkapan AA Gatot beberapa waktu lalu, nama Elma Tiana memang paling gencar disebutkan dan kerap dikaitkan dengan AA Gatot. Mengingat Elma sempat menjadi murid AA Gatot selama 9 tahun lamanya. Tak kuasa melihat dan mendengar kesimpang siuran berita seputar dirinya, hal inilah yang membuat Elma memilih untuk buka suara. Seputar kegiatan yang pernah ia alami saat menjadi murid di padepokan bersama AA Gatot. Tak ada niatan membuka aib di masa lalu, Elma yang kemarin ditemani kakak tercintanya Renzi Milano pun, tak takut bila kelak pihak AA Gatot menuntutnya terkait pencemaran nama baik. Tuntut balik, tuntut aja, kalau sampai tuntut balik ya bongkar semua, nggak setakut. Tapi senanya begitu, dia mau nuntut apa, mau nuntut menjelekan nama, ya kan? Ya saya nggak masalah, mau tuntut, tuntut aja. Kita nggak pernah salah kok, apa yang salah? Menjelekan dia, menjelekan dia ya. Eh orang di luar itu nggak diem gitu loh, yang tahu siapa dia tuh nggak diem, tahu. Nggak, maksudnya aneh aja kalau dia menurut balik, menurut apa? Menjelekan nama, kok menjelekan orang sepolisi sendiri juga ada. Tahu kok barang bukti udah ada, itu kan barang bukti, itu kan memang ada penangkapan khusus untuk dia. Kalau kita berbicara tentang dia, yang kita tahu keadaan adik kita dan kita menarik adik kita, cuman itu. Dari kemarin yang kita bicarakan di infotainment, di acara-acara, kita hanya menarik adik kita yang keluar dari sana. Nggak lebih dari itu, ya kan? Kalau sampai murid-murid-murid, silakan. Mau nuntut apanya? Kita cuman ketawa aja. 9 tahun menjadi murid AA Gatot di Padepokan, kawasan Sukabumi, Jawa Barat, memang bukanlah waktu yang sebentar. Namun butuh perjuangan besar bagi Elma untuk bisa keluar dari kebiasaannya di Padepokan, salah satunya dengan menjalani pengobatan. Usai keluar dari Padepokan, Elma mengaku sempat dicari dan diminta kembali oleh seorang wanita. Merasa sudah berbeda keyakinan dan pemikiran, membuat wanita kelahiran 3 Oktober ini bersikeras tak ingin kembali ke Padepokan tersebut. Enggak, saya tuh kalau nggak diobatin orang juga, saya masih di sana, mbak. Itu karena mungkin udah jalan Allah, saya ketemu seseorang yang akhirnya saya tuh diobatin secara apa lah, wawalam ya gitu. Jadi saya mohon maaf, memang setelah saya, bukannya saya menjirkelikan gimana, memang sih saya setelah dibersihin itu saya kayak jadi normal berpikir. Saya benar-benar normal dan flashback tuh, begitu saya flashback, asapul azim maksudnya kok aku diem aja ya, asapul azim kok, oh ini kayaknya salah jalan nih, oh ini kayaknya aku nggak bisa di sini nih. Nah udah, setelah aku bisa berpikir, udah aku pergi, perginya juga nggak, ini kok nggak, itu tadi nggak pamit-pamit, aku pergi aja, udah pergi aja. Dan aku juga nggak dicari, nggak ditelepon, nggak di apa-apa, udah lepas aja begitu aja. Ada sih pernah satu orang perempuan yang datang sama saya, tapi setelah dua apa tiga tahun yang lalu. Datang kepada saya seorang perempuan yang nanyain, Elma kenapa sih, kok nggak pernah datang lagi, ada apa, masalah apa. Saya udah bilang, saya bilang gini maaf ya, kita sudah berbeda, jalan kita sudah berbeda. Kamu dengan keyakinan kamu, saya dengan keyakinan saya. Yaudah kita jalan saling mengganggu ya, aku nggak mau diganggu. Karena saya udah merasa, apa alesannya ya, saya sebutkan alesannya lah gitu kan. Yaudah begitu saya sebutkan alesannya, yaudah gitu, yaudah kita baik-baik aja ya gitu. Pokoknya intinya jangan saling mengganggu. Udah, saya dengan keputusan saya, kalau kamu masih mau di sana, silahkan, aku bilang. Silahkan aja. Satu hal yang pasti pemirsa, Elma Teana semakin cantik ya. Pokoknya kita dukung untuk Elma Teana untuk memberikan kebenaran yang benar tetap benar dan yang salah tetap harus salah ya. Semangat terus untuk Elma Teana dan juga kakaknya Ren, si Milano. Kalau dipikir-pikir pemirsa mungkin ada alasan kenapa A.A. Gatot Brajamusti ini memang banyak sekali pengikutnya ataupun juga banyak yang segan dengan A.A. Gatot. Karena dia punya segalanya. Yang pertama dia punya status guru spiritual, yang kedua dia punya senjata api ilegal, yang ketiga dia punya hewan langka ilegal, yang keempat dia punya narkoba, dan yang baru ini dia punya status tersangka. Baik, dan berikutnya pemirsa. Kali ini kita akan lihat Gading Martin. Nah, kali ini informasinya bahagia. Gading Martin bercerita tentang putrinya yang kabarnya udah jago. Jago apa? Penasaran? Jangan kemana-mana sesat lagi tentunya. Hanya di Genset Pagi. Jangan kemana-mana sesat lagi. Jangan kemana-mana sesat lagi.